Waduh kalau berat mungkin sekitar 8 kiloan mungkin ya Aman-aman Om Aman ya? Aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadhi Jayasantika Dalam podcast kabar Banten Nah Sekarang saya ketika Apa? Kedetangan tamu Ini agak deg-degan saya Soalnya namanya bawa uler Nah Sudah ada dengan saya Pencinta reptil Sekaligus rescue Rescue reptil ya Kang TB Surya Kang Seth? Alhamdulillah sehat Saya gemeteran malah nih Mungkin cinta Maksudnya saya gemeteran Lihat itu apa? Lihat ular Ini dari mana? Kalau untuk ular ini Yang saya bawa nih Kebetulan ini hasil snack rescue semua Ini baru-baru semua nih Dan belum saya lepas Ini ada ular cobra Ini dari Daerah Purwakarta Cilegon Kalau ini ular tanah Ini rescue dari jombang Ini di dalam kamar mandi nih Di Cilegon Ya di Cilegon juga Ini ular apa ya sebutnya bahasanya Ular cicak Kalau saya nyebut Ular cicak Nama latinnya Likodon Cappucinus Kalau ini dapat di kamar tidur Masuk ini Kalau ini emang ular rumahan Emang hidupnya Habitatnya emang di sekitar rumah Emang Banyak Yang masuk ke rumah Banyak Kebetulan Dari Desember Sampai bulan Januari Sampai pada hari ini Itu kasus lumayan banyak Untuk di wilayah Cilegon Serang lah Cilegon Serang Udah berapa ekor yang ditangkap? Wah kalau untuk berapa ekor Kayaknya gak kehitung deh Soalnya saya ambil Setelah itu di karantina dulu Kalau dia emang layak untuk dirilis Saya rilis Apa masalah? Memang telepon Yang ngalaminnya Telepon Ya ditelepon Terus ngambilnya gimana? Pak kayak gimana? Jadi sistemnya itu Jadi pada awalnya itu Saya ikut komunitas dulu Ikut komunitas Setelah itu di komunitas itu Namanya mulai naik gitu kan Karena dia komunitas reptil Terus juga Banyak kasus Kejadian Reptil masuk rumah Reptil masuk rumah Reptil kan banyak tuh Ada biawak Ada ular Dan lain sebagainya Nah Waktu itu Kasus pertama yang ditangani itu Adalah ular piton 6 meter Ada di dalam Sepiteng Ada di dalam sepiteng Tapi udah gak kepake Nah jadi untuk Prosedurnya itu Nelpon dulu Kalau bisa sih Jangan telpon Karena untuk kasus ular ini Harus ada Harus ada Apa ya namanya ya Pengkajian terlebih dahulu Karena Ada kejadian waktu itu Jadi Yang Si pemilik rumah Nelpon Kebetulan saya angkat Kebetulan saya angkat Setelah itu Dia bilang Pak ada ular di Halaman rumah saya Oke saya berangkat ke rumahnya Setelah pas nyampe rumahnya Saya cari-cari Gak ada Saya Tanya Terakhir liat Ularnya kapan 3 bulan yang lalu Katanya Wah kalau itu Udah ini ya Udah susah nyarinya Karena Ular Dia sifatnya nomaden Nomaden itu Berpindah-pindah tempat Dan gak bersarang juga Ularnya yang gedeit piton gak? Ya ini piton juga saya bawa Kalau ini Peliharaan Kalau ini Peliharaan pribadi Bukan kayak ular-ular ini Kalau ini ular Dapet semua Nah itu Kang TB Gimana awalnya Ke Apa jadi pencinta reptil Dimulainya dari Rasa penasaran sih Kalau saya suka Sesuatu Yang berbeda Jadi kalau orang Piara kucing Saya cari nih Miara apa nih Yang selain Kucing gitu Kebetulan Saya tertarik dengan ular Awalnya sih juga Takut-takut Awalnya saya takut-takut Tapi lama-kelamaan Pegang yang gak berbisa dulu Kayak peliharaan saya Piton itu Setelah itu Baru Yang berbisa Dan ini gak Sembarangan ya Harus Ada Cara-caranya yang harus Diketahui dulu Jadi Harus paham karakter Harus paham Itu jenis ular apa dulu Oh si pelajari dulu Karakternya Betul Gak boleh sembarangan Karena banyak yang sembarangan Dan pada akhirnya Dia Kegigit Wah kan ngeri kalau gitu Nah itu ngeri juga Ini kenyawa ya Ya Nah waktu pertama kali Setelah belajar nih Lalu pertama kali Menangkap itu Gimana rasanya tuh Ada rasa Kebanggaan tersendiri Karena berhasil Tanpa Tergigit Oh Tapi dalam proses Ngambilnya Deg-degan gak Deg-degan dong Deg-degan Kalau sekarang Karena udah terbiasa Terbiasa banyak Nanganin kasus Terus ular Jadi ya Santai-santai aja Kalau awal Itu deg-degan banget Sama aja Kayak orang awam biasa Nah kalau Kalau dilihat dari Apa Prosesnya ya Ini kan musim Musim hujan ya Pasti banyak Biasanya kalau Ular itu proses Menetas segala macamnya Di musim penghujan Lain-lain sih Lain jenis Lain juga Musim kawinnya Lain juga Masa bertelurnya Kayak kita ambil contoh Si Kobra ya Kobra Nah Kobra Itu dia Musim kawinnya itu Ada di pertengahan Tahun Di bulan Juni Sampai Agustus Kalau gak salah Juni sampai Agustus Waktu itu juga pernah ada Snake Rescue Yang ke-gap Kobra nya lagi kawin Wah gimana tuh Kak Kobra kalau lagi kawin Gimana tuh Sama kayak Ayah Beda Itu cek di Youtube aja Banyak sampelnya Dan komunitasnya Apa namanya Kalau untuk komunitas Yang saya ikutin Untuk reptil ini Ada reptil over Cilegon Itu yang pertama Kalau khusus ular Itu saya ikut di Ular Indonesia Namanya Yayasan Ular Indonesia Itu adanya di Jogja Cuma punya Apa namanya ya Punya Cabang Cabang lah gitu Semuanya Banyak macam-macam Itu Banyak Kalau di RLC Itu banyak Banyak jenis-jenisnya Cuma kalau untuk Di Siogs Itu khusus Ular aja Fokus sama ular Yang paling banyak Panggilan itu Di saat-saat Kapan Ya pada saat Ini Sekarang Sekarang Karena Yang Saya lanjut Tadi Tadi kan Musim kawin Ada di bulan Juni Sampai Agustus Setelah itu Si betina bertelur Dan Telur-telur menetas Itu biasanya Ada di Bulan Desember Jadi Disitu Disitulah Ular-ular Pada Keluar Sekarang Januari Lagi rawan Artinya Banyak-banyak Desember Januari Januari Lagi banyak Terutama Kasusnya Kobra 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 Jawa Emang di Daerah Cilegon Masih rawan Masih banyak Kobra Wah banyak banget Kalau untuk Kobra ini Banyak banget Ini Kalau di Cilegon Ini rawannya Di daerah Purwakarta Karena Kalau dihitung Dari Desember Sampai sekarang Mungkin udah Sekitar 10 ekor Lebih lah Yang saya udah Amanin Kobra ini Jadi Kalau Kawin Nikah jangan Agustus Nanti bareng sama Kan Kalau Saya Maksud saya Ini kan Berbisa Artinya Ada gak Orang suka ada tuh Pake garam lah Ada gak penangkalnya Kalau untuk penangkal Nah Kalau untuk garam Ya Garam Terus Ijuk Ijuk Apalagi Terus ya Itu Hanya mitos Karena Orang tua jaman dulu Pada saat ada Ular Dia Naruh Mindset ke Anaknya Bahwa ular itu Takut sama garam Padahal Enggak Kenapa Ular gak takut sama garam Karena ular itu Bersisik Kecuali Lintah Nah Kalau lintah Dikasih garam Karena dia Lendir ya Karena garam Dia bahasa sininya Kelojotan Kalau ular Dilewatin sama dia Nah Untuk penangkalnya sendiri Kalau ular itu Pake Wangi-wangian Yang gak ada di alam Contohnya apa Contohnya yang Nyengat Yang nyengat Itu ada Wipol Atau Sejenisnya 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 itu Karena Si ular ini kan Dia gak bisa ngeliat Gak bisa juga Ngedengar Gak bisa ngeliat Walaupun dia punya mata Penglihatannya itu Burem Rabun Ngedengar juga Dia gak bisa Jadi Dia itu Ular Hanya menggunakan Indra perasa Indra perasa Indra perasanya itu Yang pertama ada Organ Jakobson Sama Lidahnya Makanya Lidah Ular itu kan Sering keluar Masuk Keluar Masuk Itu Untuk mendeteksi Ada apa nih Di depannya Padahal dia gak bisa ngeliat Nah dia sensitif Sama sensor panas Mamalia sensor panas Manusia juga sensor panas Makanya Yang Karena Demam Nah kan Kalau Apa Mempelajari Ular-ulat ini Butuh Waktu berapa lama Kalau untuk belajar Ya sebetulnya Kalau kita belajarnya Secara Apa namanya Secara gak keseluruhan Ya karena Jenis ular kan Di Indonesia ini Ada banyak ya Sekitar Tiga ratusan mungkin Atau lebih Atau kurang Saya gak paham Saya kalau Saya fokusnya Ke ular-ular Yang sering ditemuin Di Banten Nah contohnya Yang saya bawa ini Yang saya bawa ini Ini sering ditemuin Di Banten Ular tanah Masih banyak ya Ular tanah Nah kan Yang paling besar Ukuran berapa Yang pernah ditangkep Itu tadi Piton 6 meter itu Di dalam sepiteng Wah 6 meter 6 meter Jadi kemungkinan Dia emang Setiap Habis makan Kesitu Kemungkinannya Atau di dalam sepiteng itu Ada Sarang tikus Atau ada makanannya Ya dia Kebetulan aja Lagi ketahuannya disitu Ini kan bahaya nih Masa ini Dipelihara Apa gimana Enggak Jadi kalau Untuk ini Ini kayaknya Belum ada sebulan Saya rescue Hasil rescue itu Jadi Saya rescue dulu Saya kumpulin dulu Selama sebulan Selama sebulan itu Saya dapet ulera pajak Saya karantina dulu Bukan dipelihara bahasanya ya Karantina Karantina Kalau dipelihara Lain Ininya Lain maknanya ya Di karantina Setelah itu Saya lepasin Lepasin Dilepasin lagi Dilepasin lagi Yang jauh dari Pemukiman Coba kang Taruh disini kang Nah Waduh Nah Ini ularnya Ini orang Ular cobra Ular tanah Sama Sama ular cicak Gak tahu saya bahasa Ini berbisa semua ya Enggak Kalau Ular cicak ini Gak berbisa nih Ini mulutnya juga Kecil Kalau gigit manusia Kurang berasa Bahasanya itu Jangan Tapi kan Maksud saya Artinya di karantina dulu Setelah karantina Dilepaskan lagi Kalau dilepaskan lagi Nanti dia Dia gede Beranak Gimana Ya gak apa-apa Emang itu Hukum alam Karena kita kan Harus jaga ekosistem juga Nah Penyebab ular Kenapa sih bisa Si populasi cobra itu Apa namanya Meledak Karena Salah satu faktornya adalah Pemburuan Predator ular Secara besar-besaran Contohnya Perburuan musang Biawak Garangan Atau burung elang Karena itu kan Hewan-hewan Predator yang Makan ular Itunya di Abisin Misalkan sama manusia Jadi predatornya Kurang Makanya Telur-telur ular Untuk Sampai Saat ini ya Dia bisa jadi Menetas itu Hampir 100% Oh Kalau ada predatornya Kayak biawak Kayak biawak itu kan Dia makan Telur ya Jadi ketika Si ular bertelur Itu bisa jadi Udah jadi buruan Biawak gitu Sedangkan biawaknya aja Diambil-ambilin Semua manusia Dari proses Dia bisa Dari kecil sampai Bertelur ini Kalau betina Berapa lama Tergantung jenis Kalau piton Itu kan besar Itu kalau Semisalkan ini Kemungkinan Kalau kita Lihat di alam Lihat di alam Mungkin sekitar Dua tahunan Bisa Baru bisa kawin lagi Apa dari Kecil sampai Dia gede Kemungkinan ya Hanya perkiraan aja Iya kan Saya tadi agak Dilepas lagi Nanti kan dia beranak Lepas lagi Apa Beranak pinang Ke rumah lagi Gimana kan itu Enggak Kalau yang saya tangkep Kalau yang saya tangkep Itu dia Dilepasnya Kita kerjasama Sama BKSDA BKSDA Wilayah Serang Jadi Dia yang punya wilayah Namanya Rawadanau Nah Rawadanau itu kan dia Tempat Konservasi ya Jadi emang khusus Peruntukannya Untuk satwa Jadi ketika ngelepas Disitu Ya disitu Ekosistem berjalan Oke Kang Ngopi dulu Ini Kopinya Kopi mantap nih Kopi Ombewok Aus kan dari tadi kan Aus ya Kalau aus nih Minumnya ini nih Gitu Mantap Ini kopi Ombewok Lanjut nih Tadi deg-degan Setelah minum Agak Lumayan Masih deg-degan sih Nah Kalau yang gede Bisa ditunjukin gak Boleh-boleh Kebetulan saya bawa Tapi ini peliharaan ya Tapi gak berbahaya kan Enggak Aman-aman Waduh Waduh Nah Jangan Gak Jangan biarkan saya terlihat Ketakutan Oh ini 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 ular Piton Ya Kalau ini jenis Piton Albino Jadi emang Tapi ini peliharaan ya Peliharaan Emang dari kecilnya Dari induk dia Sampai dia Punya anak lagi Emang hasil Ternak sendiri Udah beranak Kalau ini belum Ini beranaknya Harus ukuran 3-4 meteran dulu Baru bisa dia produksi Ini berapa meter Kalau ini paling Cuma Baru 2 meteran sih Wow Terus Ngerawatnya Susah gak Kalau untuk ngerawat Kalau kita bandingin sama mamalia Bandingin sama mamalia Itu lebih gampangan Ular Karena apa Karena ular Dia makannya Bisa sampai seminggu sekali Bisa 2 minggu sekali Bahkan ada yang sampai sebulan sekali Itu Terkait dari makan Nah kalau untuk Perawatan harian Itu paling hanya Jemur aja Dijemur Oh gak dicici Apa gitu gak Kalau itu emang udah Harus Wajib ada di kandang Jadi untuk dia berendam Oh dalam kandangnya Jadi dia Merawat sendiri Makannya apa Kalau Yang ini Kebetulan yang saya piara ini Saya kasih makan Tikus putih Itu jenisnya rat Sama Ayam 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 Waduh Dia bisa Saya ingin sama Gue yang makan Sama yang pemiliknya Berapa sekali makan Ayam itu berapa Sekarang ekor Nah kebetulan Kalau ular ini Saya kasihnya Kepala ayamnya Jadi beli ayam Kepalanya untuk dia Badannya buat saya Nggak rebut Kebetulan harga kepala ayam Juga di pasaran Masih murah Jadi kalau Semisalkan dia makan Itu bisa sampai 15 kepala ayam Sekali makan Itu dalam jarak Yang kewaktu Seminggu 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 sekali Terus di rumah Apa gak ketakutan Keluarga gimana Kalau keluarga sih Setuju-setuju aja sih Yang penting gak membahayakan Dan ini kan tidak Tidak merusak ya Tapi melihara Gitu ya Oke Nah Apa kan Mungkin ada Ini gak Apa Himbawan Ke masak Warga Supaya Terkait Kan sekarang musim hujan nih Tadi bilang Banyak yang ke rumah Segala macem Ada gak tips-tips Apa gitu Untuk menghindari Atau bahkan Supaya tidak Ke rumah Atau ada Ada ininya Supaya gak Ini ular Boleh-boleh Kayaknya ini agak Sedikit panjang Gak apa-apa Jadi Kalau untuk Menghindari ya Mencegah ya Mencegah Ular itu gimana caranya Gak datang ke rumah Kayaknya Kalau kita ambil presentase 50% Itu kemungkinan bisa Tapi kalau kita ambil 100% Kayaknya gak bisa Karena apa Karena yang pertama Ular itu Hewan Yang habitatnya Paling dekat sama manusia Karena ular itu kan Ada yang arboreal Arboreal itu dia Hidup di atas pohon Terus terestereal Hidup di atas tanah Air Terus juga Ada juga yang di dalam tanah Kayak cacing Jadi ada dimana-mana Si ular itu Itu yang pertama Yang kedua Kenapa sih kok Ular ini Habitatnya paling dekat Sama manusia Karena Manusianya yang bikin Perumahan Atau rumah tinggal Di habitatnya si ular Jadi ularnya kehilangan habitat Mau gak mau Manusia Atau ularnya Harus hidup berdampingan Jadi kitanya harus siap Itu yang kedua Yang ketiga Jalan-jalan Nah yang ketiga Kalau emang mau Ular gak masuk ke rumah Itu yang diputus adalah Makanannya Bukan si ularnya Jadi kalau misalkan ada ular Masuk ke rumah Kita bunuh Belum tentu Itu gak bakal dateng lagi Karena Ular itu dia selalu Ngikutin mangsanya Mangsanya itu apa Tikus Kodok Cicak Banyak lah Jadi yang kita harus putus itu adalah Rantai makanannya Karena ketika gak ada makanannya Dia gak akan ke rumah Karena Banyak kan rumah Rumah-rumah warga Yang agak sedikit kotor Agak sedikit kotor Gak terawat Ngebiarin tikus masuk Nah ya itu juga Sama aja Ngebiarin si Ular masuk Jadi harus bersih Rumah saya ada tikus Jadi harus bersih Dan yang Berikutnya Itu Kalau bisa Kalau kita habis Buang makanan Ya abis buang sisa-sisa makanan Usahain di plastik aja Di plastik Jangan di Tempat cuci piring Karena Si ular Bisa ngikutin tikus Masuk ke Saluran air itu Jadi dia ngikutin terus Dia bisa masuk Sampai saluran air Karena kan Di saluran air itu kan Banyak sisa-sisa makanan Nah tikus itu Kesitu gitu Wajih Kalau enggak Saluran airnya Agak ditutup ya Ya ditutup Jangan sampai ngebuka Pakai ram yang Paling kecil pokoknya Karena dia bisa Mipih juga Gue keringetan bro Iya Iya Jadi Selain itu apa lagi Sama terakhir Itu bersih Udah Sama yang terakhir Kalau semisalkan Emang Udah ngelakuin itu semua Tapi masih kemasukan ular Ya berarti lagi Kurang beruntung aja Nah penanganannya Kalau semisalkan Ular masuk rumah Jangan sekali-kali Dipegang Atau disentuh Apalagi dipukul Karena siapa tau Si ularnya belum mati Dia malah nyerang balik Dan kita juga Belum tau kan Ular apa yang masuk Jadi kalau emang mau Kita emang mau ambil Kalau emang kita mau ambil Jadi Kita harus tau dulu Jenisnya itu ular apa Berbisa atau enggak Yang berarti Kalau kita Masih ngambil Pilihan itu Berarti kita harus Siap terima resikonya Jadi gimana Dibiarkan kan gak mungkin Bisa Nelpon yang Paham Bisa nelpon yang Paham Atau bisa Penanganan sendiri Cara simpelnya adalah Kan gak mungkin ya Semua orang pasti pernah Nyapu lah Pake sapu Sama serokan Nah Untuk ular-ular Di bawah semeter Yang ukuran-ukuran segini Itu bisa di Rescue dengan cara itu Tapi Jadi kita sapu ularnya Ke serokan itu Tapi ditempel Jadi Jangan sampai loncat Nah jangan sampai loncat Setelah itu Mau dibuang keluar Bisa Atau di Taruh wadah Yang tinggi Yang Dia Susah Untuk ngejangkaunya Paling gitu sih Jadi jangan sekali-kali Bahasa Zaman sekarangnya Mas sotoy kali ya Jangan sotoy Karena banyak kejadian Karena Tetangganya Kemasukan ular tanah Dia kemasukan ular cicak Misalkan Langsung bilang Itu ular tanah Kebanyakan orang begitu sih Boleh dong Ya Allah Lindungilah Aman ya Aman Aman Licin ya Ini beratnya berapa nih Waduh kalau berat mungkin sekitar 8 kiloan Aman Aman ya Aman Kalau ini emang peliharaan dari kecil ini Buat dia aman Karena dia sering tiap hari Sekarang bro Oke Itu tipsnya Mudah-mudahan Apa Bisa Jadi Apa namanya Ilmu ya Buat Ibu-ibu terutama Ketika Suaminya tidak ada di rumah Kemudian ada Ular masuk Hati-hati Tadi itu Kalau Tadi kalau bisa Keseorang nyapu tuh ya Cara simpelnya itu Jangan Jangan dilepas ya Ditempel gitu ya Dijepit Tapi jangan dibunuh ya Tempel masukin ke serok atau Amankan ke Ember lah yang tinggi gitu Atau langsung masuk karung juga bisa Jangan dilempar ke Ini Iya balik lagi nantinya Iya Jadi Intinya Jangan ada celah Supaya dia Bergerak Luasa gitu ya Betul Oke Itu mungkin Mudah-mudahan Menjadi Apa Wawasan kita Karena kita tahu bahwa musim penghujan Rawan ya Rawan Rawan Ular masuk Ke rumah Dan Buat Para pecinta reptil juga Mudah-mudahan Ini Bisa berbagi nanti kan Temen-temen mungkin bisa Kita bisa Ngobrol-ngobrol bareng Dan Apa namanya Bermanfaat buat Bunggir saya Oke Demikianlah Kang T.B Surya Makasih banyak Iya Sama-sama Jangan kapok ya Iya Tapi saya Terima kasih banyak Demikianlah wajar saya dengan T.B Surya Pecinta reptil Sekaligus Rescue reptil Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya